Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Motomobi News Penonton bayaran lagi banyak Gak bisa di pukuh gitu Ayo, oke Ada sponsor, ada Ini kosong Siapa yang habisin? Lama, lama Berita pertama Ada modifikasi Jimny yang menarik sekali Karena Jimny itu selalu menjadi basis mobil yang sangat seru sekali Banyak saya berisik Ini properti Happy New Year selama tahun baru Selama tahun baru 2023 Semoga kita semua tercapai cita-citanya di tahun 2023 Semoga yang punya utang jadi lunas Semoga yang punya Berita pertama Apa sih ini Cokomari Ini Cokomari enak Tadi mau dibakan sih Iya ada belian coklat dia Kepengen kan Enak ini Jadi ambil Ada modifikasi Jimny yang keren sekali Nah Jimny memang selalu menjadi mobil yang sangat menarik sekali untuk dimodifikasi Karena banyak sekali part-part modifikasinya untuk Jimny Jimny champion Nah sekarang ada modifikator Jepang yang bikin Jimny jadi lebih berbeda Namanya ESB Custom Tuner asal Osaka Nah dia bikin berbagai aksesoris Jimny Paket modifikasi dikelompokkan dalam 2 paket kit berbeda Yaitu LST versi Ceper dan LST Up versi Off-Road Nah ini ada 2 bentuknya seperti ini Satu Ceper Ceper-ceper ini inget ini loh Jaman 90an gitu ya Bahkan Veroza pun diceper-ceperin Ada add-on grillnya Ini Jimny ya Mukanya jadi marah Jadi Tidak hanya JK Yang JL Yang ganti grill yang muka Marah-marah itu Jimny juga bisa marah Nah dengan velg CLSTC-01 Warna putih 16 inch velgnya Vener depannya pake baut-baut Spoiler berbentuk ekor bebek di belakang Ekor bebek Ducktail Kenapa tulisnya ekor bebek sih? Biasanya Indonesia kan ekor bebek Ya iya ducktail Ya bener ya Iya Versi LST Ceper ini Suspensinya diceperin 40-90mm Sedangkan LST Up Mendapatkan Lift kit Setinggi 76mm Banyak loh 2,6 cm loh 7,6 cm Itu lebih tinggi daripada Jimny kita itu Nah ini yang model off-road Pake ban Maxxis 245-70-16 Ya muat Karena ditinggikan Tapi tetep kerenan Jimny Champion Iya jauh 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 Jimny Champion bisa dapet se-M loh Champion Ini mau Iya Berita selanjutnya KTM Gandeng Red Bull F1 Untuk bikin Aerodinamika Sama-sama didukung Red Bull Tim KTM MotoGP Bisa bekerja sama dengan Tim Red Bull Racing Yang turun di F1 Ini unik sekali MotoGP kerja sama dengan F1 Gak ada hubungannya Satu dua roda Satu empat roda Tapi bisa juga Dan bukan menjadi tiga roda Empat jadi empat dan dua Ya Iya semen ya Tahun 2022 KTM menang dua kali Tapi kemudian Flat Tidak ada kemajuan signifikan Dan hanya bisa finish keempat Di kelasemen akhir 2022 KTM mencoba memperbaiki Kekurangannya Terutama bagian aerodinamika Untuk motor balap Tahun 2023 ini Dan tidak tanggung-tanggung Mereka Menggandeng Tim juara F1 Red Bull Racing Untuk urusan aerodinamika Gila Jadi ini aerodinamikanya Wih loh F1 ke F1 F1an gitu Bentuknya kebayangan Pakai Spoiler F1 Di depan Belakang Speedbearer Pimpinan Motorsport KTM Mengatakan kerjasama ini Bersifat strategis Dimana Red Bull Akan terus membantu KTM Mengembangkan urusan Aerodinamika Berita lanjutnya Motor BMW Cantik Bikinan Deus Machinima Ya Machinima 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 atau apa? Max Machinima Rasis ya Ini adalah motor custom Garapan tunnel terkenal Deus Machinima Basisnya dari BMW R90 Dan dimodif Namanya menjadi BMW R90 Pasti juga ya BMW R90 Tema modifikasinya ini adalah Cafe Racer Dengan gaya Neo Retro Wah Kerennya Karena R90 itu di apa-apain keren Tangki bawahnya diganti Dengan sebuah tangki model retro Dari Suzuki GS 1100 Kenapa tangki Suzuki sih? Udah keren-keren BMW ya Subframe R90 juga dimodifikasi Untuk menyesuaikan dudukan tangkinya Rangka dudukan jok pun Turut dimodifikasi Yang lebih tepat lagi Dipangkas rangkanya Sayang sekali Kabel-kabel dan khususnya Seekringnya Diubah jalurnya Sehingga ke bawah Jadi lebih rapih Tertutup Sedangkan modul ABS dan ECU Posisinya dipindah ke bawah tangki Mesinnya juga dirombak Tapi tidak total Filter udara dan jalur bensin Diubah Kenapa dua-duanya Dengan sistem Free flow Jadi Dua-dua free flow Gak mesti dua Dua-dua-dua Iya dua-dua Dua Dua Jadi dari selinder dua selinder Kedua Terus free flow Mber tuh jadinya Hasilnya jadi motor gede Yang keren Retro sekaligus Kelihatan seperti rap bike Harley Davidson Versi murah Nah ini berita gembira Bagi yang punya Cita-cita Memiliki Harley Davidson Tapi Murah Nah karena Harley Davidson Memperkenalkan motor barunya Yang harganya sangat Ekonomis Namanya adalah HDX 350 Dan X500 Hmm Kapasitas mesinnya Lebih kecil tentunya Daripada yang biasanya Mereka bikin Mereka biasanya bikin yang Beribu-ribu gitu kan Kalau ini enggak Hanya 350 cc Masuk suara Gapapa deh Biarin aja Yang edit aja Seru ilangin Ini adalah merupakan kolaborasi Sebenarnya ya Dengan Yang lebih dikenal Juga sebagai QJ Motor Dan mereka juga memproduksi Yang namanya Benelli HD Benelli Benelli X350 itu yang Lebih murah tentunya Berbentuk Dirt Tracker Harley Davidson XR750 Yang populer Pada tahun 70-an 80-an Kami puluh lahir ya Mesin 2 silinder paralel 353 cc DWAC Bertenaga 36 hp Dari Benelli Benelli 350S Nah top speednya Katanya Di kisaran 143 km per jam X500 Mengingatkan kami Dengan gaya Harley XR1200 Sportster Kami pernah punya Ini fotonya Sedih Udah dijual lama Itu motor kenceng loh X500 Bakal dibekali Mesin paralel Twin 500 cc Jadi twin ya 500 cc DWAC Berpendingin radiator Dari Leoncino 500 XJ500 Kecepatan maksimumnya Mampu mencapai Di angka 159 km per jam Ya angka Bias-biasa aja sih Oke nah Berita selanjutnya Merupakan berita duka cita Yes Kami sudah Posting juga di instagram Dan yes Dunia sudah tahu Sudah mendengar Kami sampaikan Selamat berduka cita Duka cita selamat Kami mengucapkan Turut berduka cita Kepada keluarganya Ken Block Beliau adalah orang yang baik Ya baik dah Baik loh Baik Jago segala macem-macem Tapi ya Kalau umur sudah Kontraknya habis ya Kapan aja tuh bisa Dijemput Kita pun bisa Kapan-kapan dijemput Yang paling dekat dengan kita Adalah ajal kita Pirelli dan Stun driver yang juga Co-founder dari DC Shoes Dan Honegans Honegans Meninggal dunia pada 3 Januari 2023 Ken Block Meninggal Mengendarai Snowmobil Di Utah Amerika Serikat Snowmobilnya Terbalik Dan Menimpa Dirinya Sehingga Ninggal di tempat Katanya begitu Biasanya kalau orang Punya keahlian Di sesuatu Meninggalnya Sekitaran-sekitaran Situ juga Tapi memang bukan Di mobil Di snowmobil Snowmobil itu adalah Seperti jet ski Tapi untuk di salju Usia beliau itu 55 tahun Ya Ternyata sudah Tidak muda lagi Tapi ya Nggak tua-tua amat Sebenarnya Dan Masih jago nyetir Jago main Snowmobil ini Cuma ya Kalau kontraknya Habis dah Selesai Ia merupakan Penggiat otomotif Yang sangat Inovatif Dan lewat Kemampuannya Di arena Rallycross Dan drift Gymkana Yang membuat Namanya Melambung Anda juga Pasti pernah Lihat Video klip Gymkana Yang dilakukan Oleh Ken Block Kami merasa Kehilangan Belum sempat ketemu Udah nih habis Habis nih Jangan lupa Tengah tombol Jempol Dan subscribe Channel Motomobil Dan Detail Dari semua Yang kami Sampai Tadi Generous Banget Keluar Itu Tengah Ini Gak boleh Sampai kontraknya Selesai Gak boleh Dimakan Terima kasih Dila menonton Tengah